Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah tayangan Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Kecelakaan Beruntun Kecelakaan Beruntun di Jalinsum tersebut adalah 4 kendaraan yang terdiri dari mobil box L300 warna merah jambu dengan nomor polisi BE 8742 YA, Daihatsu Espas Angkot nomor polisi BE 996 YA, kendaraan L300 jenis pick up warna hitam dengan nomor polisi tidak diketahui, dan Suzuki Carry Angkot nomor polisi juga tidak diketahui. Kejadian kecelakaan itu pun menyebabkan pedagang tahu tempe bernama Palu Wiyono, yang merupakan warga Gunung Sulawai dari Bandar Lampung mengalami luka berat. Kendaraan box L300 berwarna merah jambu dengan nomor BE 8742 YA ini diketahui dikemudikan oleh Diki, warga Kedaton Bandar Lampung berusia 20 tahun. Kasat lantas Polres Lampung Selatan AKP Raden Manggala Agung membenarkan bahwasannya telah terjadi kecelakaan beruntun di flyover Pasar Natar. Diketahui bahwasannya untuk pemicu kecelakaan beruntun yang terjadi di Lampung Selatan ini diduga lantaran satu kendaraan ini dalam kecepatan tinggi. Terima kasih.